Hai semuanya dan selamat datang kembali di channel mister febri hobi jadi buat kalian baru untuk dana mister febri hobi jangan lupa di tekan tombol subscribe buttonnya yang warna-wari bawah sini bawah sini bagaimana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru daripada mister febri hobi jadi hari ini bisa lebih akan mereview lagi khas teman seperti biasa ya karena bisa lebih target minggu ini bisa biarkan ribu semua model-model customnya dan adalah umum subaru Impreza yaitu menggunakan bodykit varis jadi kita langsung aja pergi ke modelnya aja jadi belum manakan yang custom tentang model ini ini bisa lebih dekat dan detail melihat pernah pendeknya dari ini menggunakan basis daripada hotwills eh Tomica rupanya nih Tomica Tommy itu Tommy Subaru Impreza WRX STI skala 159 nya wuuh bisa buka hoodnya Oke jadi di sini dia custom di bagian depan yang menggunakan seperti apa dia sudah tambah pati atau pati bagian depan sini jadi bagian angkatan lebih kece dan juga di sini ada tambah sket bawah sini dan juga kayak ada syak tak dekat sini bagian mampur depan di pusat depan dan serbawa sini Oke dia juga tambah dengan ada nomor polisinya disitu kursi Jepang ya samping kirinya juga ditambah sket di sini diangkatan lebih ceper dan mobil ini dia menggunakan dua ton warna pada warna hitam dan warna grey dan juga dia menggunakan rim hotwills yang versi five spoke ini five spoke di sini five spoke ya tapi bagian belakang dia juga sudah menggunakan diffuser diffuser bagian belakang selet dia kasih dia juga kasih apa kenal pot bagian belakang sini dan juga diffuser bagian bawah dan juga di detail kan lagi ini keren banget dan ditambah lagi spoiler di bagian atas sini tuh tambah atas-bawah sini seret nih di bagian atasnya menggunakan dua ton warna ini ada seperti apa wording di kaca depan Oke target bagi detail lagi emang disini kekurangannya dia tidak ada side mirror kamas ini sudah dibuka ya di kamas ini juga tidak terlalu detail tapi lumayan oke tuh lumayan oke oke lagi satu putar terus ini detailnya bantu belakangnya keren sekali menggunakan marker juga ada tempo tempo disini tempo clear decal ataupun ke tempo nih tuh juga ada wording jenis ini cuma bedanya kalau hotwills dia nggak ada ke mesinnya terbuka jadi saya lihat ini bagian rimnya seperti biasa dia bukan menggunakan wording tapi setakat tulisan aja ada mole polisinya juga disini apalagi itu aja sepertinya yang keren semuanya memang lumayan cakep ya jadi cakep sekali ini menggunakan basis Tomika tapi kalau menggunakan hotwills juga bisa karena juga ada jenis jenis ini cuma bedanya kalau hotwills dia nggak ada ke mesinnya terbuka jadi sekian buat video ribunya hari ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan like channel video ini buat kalian yang suka terima kasih semuanya bye bye